Intro Intro oke mau sedikitnya sih update untuk perombakan toko lagi jadi kemarin itu gue merombak toko untuk menyambut dua orang yang bantuin gue disini si aman sama si Ria bukan menyambut sih emang harus ditata ulang nah sekarang ini kita merombak lagi ini bagian sini udah dipindahin sementara keluar terus dipimpin-pimpin ke sini ini udah ditutupin pakai apa namanya pakai plastik karena nanti tembok ini bakal di jebol dari sini dipotong set di jebol ke sana jadi di sebelah sana ada ruangan baru nggak gede sih ruangnya kayak gini jadi kurang lebih nambahnya 3 meter dan makanya ini gue ada kemungkinan bakal close order dulu sampai besok itu hari Sabtu jadi gue liburin minggu juga libur Senin kemungkinan masih libur merapih-rapihin baru nanti selasa mudah-mudahan bisa mulai aktif lagi kayak gitu ya yaudah keadaannya kayak gini sekarang ini lihat dari depan tempatnya nggak gede-gede banget juga sebenarnya ya sekali lagi tempatnya nggak sebesar yang kalian lihat di kamera ini karena kamera ini pakai lensanya yang agak nge-wide jadi sebenarnya tempatnya lebih sempit dari kelihatannya gitu makanya gue membutuhkan tambahan ruangan ke sana untuk mungkin nanti disini bisa gue pasangin display atau apa ya pokoknya liat aja nanti deh gue juga masih belum tau apa jadi udah kayak gitu aja update-nya nanti bakal gue update lagi berikutnya untuk apa namanya upgrade si toko kreasi nah ini kondisi ruang tamu kayak gini berantakan semua barang-barang di toko dipindahin kesini atau sementara ada beberapa teman-teman yang masih order jadi masih bisa gue layanin disini i don't think so no 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 i don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen 2.000 tahun lalu selamat malam mau sedikit update terima kasih toko kreasi ini jadi kalau dari belakang kalau kalian ingat disini tadinya ada pintu sekarang pindah kesini dan kamar mandinya jadinya di dalam ini terus ini ada tempat-tempat untuk berbagai macam bermacam hal lah ini yang berkaitan dengan rakit printer DTF terus ini ke depan nah yang baru itu adalah ruangan yang ini jadi ini ada ruangan untuk display atau untuk stok lah rencananya kecil sih cuma 2 gini aja terus ya gini aja udah nambahnya ke bagian sebelah sini aja kalau misalkan kalian ingat disini itu tadinya tuh ada tempat kura-kura disini masih ada sih kura-kura di belakang tembok ini terus ini biasanya tempat gua waktu itu apa namanya kalau sarapan pagi sama keluarga disini nah ada tembok disini di jebol jadi update-nya cuma itu aja sih dan ini masih belang bentong banget ya ini nggak jelas bentukannya di chatnya belum selesai tapi gue pikir kayaknya biarin gini aja deh biar lebih abstrak terus ini juga baru satu lapis kayaknya biarin aja kayak gini mentah jadi gitu ya nggak terlalu apa ya nggak terlalu estetik keabstrakan ini yang jadi estetik soal-soalan gitu deh pokoknya ya udah kesininya sama aja tembok ini yang di jebol tadinya kan ada tembok disini ini bekasnya yang di atas tuh saya jebol jadi gue punya gudang lah ibaratnya disini gudang kecil tempat duduk gua masih disini jadi gue masih bisa ngeliatin temen-temen yang kerja disana dan sekali lagi tempat ini nggak seluas seperti yang kalian lihat di kamera ya karena sekali lagi ini kameranya pake kamera wide makanya keliatannya seolah-olah luas padahal sebenernya nggak seluas ini banget sih ini hanya efek dari kamera wide aja jadi mungkin informasi tentang upgrade tokonya kayak gitu aja kali ya ini bakal bertahap gua kerjainnya mungkin ada hal-hal sedikit-sedikit yang dirubah ada sedikit-sedikit yang disesuaikan kita lihat aja nanti ya namanya usaha ya apalagi di tempat yang seminimal mungkin kayak gini pasti ada hal-hal yang diubah-ubah lah sedikit-sedikit jadi yaudah kurang lebih seperti itu aja teman-teman upgrade si toko kecil ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan berkah lah gitu berkah untuk semuanya termasuk buat teman-teman yang nonton juga gitu mudah-mudahan semua mimpi-mimpi semua harapan-harapan teman-teman untuk memulai bisnis atau menjalani bisnis yang sekarang sedang dijalani bisa berbuah hal yang baik hal-hal yang baik itu kan ada banyak ya nggak cuma masalah rejeki aja gitu pengalaman ataupun apapun lah banyak kayak gitu jadi jangan pantang menyerah setiap hal yang bersifat dalam tanda kutip merugikan itu pasti ada pelajaran di dalamnya jadi kurang lebih kayak gitu lah lama-lama kayak mario teguh gitu ya oke teman-teman makasih yang udah nonton nanti kita akan ketemu lagi insyaallah di video-video berikutnya jangan lupa buat kalian yang mau mendukung channel ini kalian bisa kunjungi website kreasi.d atau join member di youtube channel kamar sablon digital terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkreasi sub indo by broth3rmax